Petani milenial melakukan cara ini Cara ini sangat ampuh sekali menyuburkan tanaman kita 10 kali lebih cepat Memakai pupuk urea cair Nah ini adalah urea cair, kita hanya menggunakan satu tutup saja Sudah bisa menyuburkan tanaman kita semenjak pindah tanam Karena semenjak pindah tanam biasanya tanaman itu akan cepat stres dan mengalami kematian Nah disini saya akan berbagi trik cara membuat pupuk ini Nah ntar dicampurkan dengan satu bahan lagi sehingga hasilnya akan maksimal Sehingga tanaman kita juga akan terhindar dari penyakit ya Karena kelebihan unsur hara nitrogen tersebut Nah cukup satu gelas seperti ini ya sahabat Kita masukkan ke tinggi sempuratan kita Dan kita lakukan sistem kocor maupun kita lakukan sistem spray ke tanaman padi Tanaman cabai, tanaman jagung, dan tanaman lainnya Nah sahabat disini saya kalau tidak salah ini sudah 2 hari setelah pindah tanam Nah agar tanaman padi ini cepat lilir istilahnya Atau cepat pertumbuhannya kita akan kasih pupuk barusan Nah pupuk barusan itu sangat bagus sekali ketika semenjak pindah tanam Sehingga tanaman kita itu akan cepat tumbuh subur Dan ntar akan bisa memperbanyak anakan padi kalau untuk tanaman padi Tahun kemarin saya sudah lakukan cara ini Dan hasilnya itu sangat luar biasa Ini saya akan kasih lihat hasilnya Nah ini hasil yang tahun kemarin dan sangat-sangat luar biasa Nah ini kita lakukan sistem semprot sahabat ya Atau sistem spray Perti kesemprotan itu sangat irit sekali menggunakan pupuk tersebut Cukup 1 tutup botol aja Oke Dengan caranya begini sahabat ya Pertama sahabat siapkan urea dulu Nah urea ya Urea ini sebenarnya tidak boleh dispray atau dikocorkan Karena bisa tanaman kita itu akan cepat mengalami stres Nah agar tidak mengalami stres Tambahkan satu bahan ini Yaitu micin Pasti sahabat tahu Entah merek apapun itu terserah sahabat ya Itu bebas Yang penting micin Campurkan dua bahan ini Nah oke Sahabat untuk ureanya Pertama siapkan dulu urea Kalau kurang lebih sebanyak 1 kilo seperti ini Nah urea ini Ntar kita ambil sedikit aja Pastikan sahabat kalau semenjak pindah tanam itu Pastikan menggunakan unsur hara nitrogen yang tunggal Entah nitrat Ada nitrea dan pupuk lainnya Seperti disini ada urea ya Nah ini dia urea subsidi yang saya gunakan Karena urea subsidi ini termasuk lumayan murah ya sahabat disini Nah caranya sahabat Pertama untuk kedua bahan ini Ntar kita akan campurkan Biar hasilnya maksimal Dan ditambahkan dengan pupuk yang di botol itu sahabat ya Pertama-tama untuk disini Kita siapkan 1 gelas air seperti ini ya Nah 1 gelas air seperti ini Lepas tuh atau habis ini sahabat Baru kita siapkan sendok Nah disini kita ambil ureanya kurang lebih itu 1 sendok dulu sahabat ya Nah baru yang kedua sendok disini Nah setelah ini Kalau untuk tinggi semprotan yang ukuran 16 liter Saya memakai 3 sendok seperti ini ya Untuk pupuk ureanya Atau pupuk nitrogen Sampai 46% sahabat Setelah itu baru kita aduk-aduk merata Biar hasilnya maksimal Karena urea ini emang cepat larut ke dalam air Makanya saya suka sekali menggunakan pupuk urea ini Nah setelah ini kita menggunakan bakteri penambat nitrogennya Biar hasilnya maksimal Disini kita memakai atau menggunakan nitrobakter Campurkan kedua bahan ini Dan hasilnya itu sangat maksimal Nitrobakter saya sudah membahas video yang lalu Sahabat bisa klik video di atas ya Cara membuat nitrobakter Nah silahkan ada di linknya di atas Sahabat bisa klik ntar Atau saya akan kasih tau di deskripsi Cara membuat nitrobakter Nah cukup kita memakai Satu tutup botol dari nitrobakter ini Nitrobakter adalah Bakteri penambat nitrogen Sahabat ya Sehingga ntar nitrogennya itu tidak menguap Atau urea itu tidak menguap Nah baru kita campur adukan Seperti ini Biar hasilnya itu maksimal Dan hasilnya itu luar biasa Ketanaman kita sepenjak pindah tanam Nah ini sudah tercampur rata ya Barusan padahal ada gerendulan ureanya Sahabat ya Tetapi setelah kita masukkan Nitrobakter itu langsung ureanya hancur lebur Begitu cepat Nah setelah ini sahabat Baru kita siapkan micin Untuk micinnya Pergendongan seprotan Setelah pindah tanaman kita Kita gunakan satu sendok dari micin ini Sahabat ya Biar hasilnya maksimal Oke kita langsung taruhin micin Sebanyak satu sendok saja Micin adalah pengganti Asam Ini ya Asam amino Sahabat ya Karena tinggi glutamatnya Sehingga mampu merangsang pertumbuhan akar Daun dan juga batang Sahabat ya Dan dimix atau dicampur dengan Urea Itu sebanyak 3 sendok Dan hasilnya maksimal Nah Campur aduk rata seperti ini Nah setelah ini sahabat Untuk ukuran ini kurang lebih 180 mili sahabat Dan kita pindahkan ke Atau kita masukkan ke Gendongan seprotan kita Nah untuk gendongan seprotan Kalau sahabat punya 20 liter ukuran Gendongan seprotan Sahabat bisa tambahkan Bahannya sedikit saja Langsung kita masukkan Air sahabat ya Sampai benar-benar penuh Seperti ini Nah Kalau kita sudah masukkan Air Baru kita spray Ke tanaman padi Termasuk untuk Untuk tanaman cabai Kalau untuk tanaman cabai Silahkan sahabat Digunakan sistem kocor Itu bagus sekali Sahabat Dan meransang pertumbuhan akar Ingat pertengki itu Sahabat Gunakan 3 gendongan 3 sendok Dari urea Atau nitrogen tersebut Dan dicampurkan Dengan nitrobakter Biar hasilnya maksimal Dan untuk Ketanaman padi Di sini saya lakukan Penyeprayan Seperti ini Biar Entar tanaman padi Saya itu cepat lilir Atau istilahnya itu Cepat Anakannya itu Cepat tumbuh Dan tidak stres Kalau sahabat Ada pupuk asam amino Sahabat Lebih bagus juga Dicampurkan pupuk asam amino Kalau sahabat Ada Insektisida Bagus juga Dicampur dengan Insektisida Biar sekali Kita kerja Dua Hama Dua Manfaatnya Sahabat Yaitu Membasmihama Dan Mempercepat Pertumbuhan Tanaman padi Kita Tetapi Jangan Campurkan Dengan Pungisida Sahabat Itu sangat Berbahaya Untuk tanaman Padi Kita Nah Sahabat Sebelum Pindah tanam Sahabat Yang perlu Sahabat Ketahui Adalah Sebelum Melakukan Penyeprayan Maksud saya Sahabat Di sini Yang perlu Sahabat Ketahui Adalah Lakukan Pengecekan Tanaman Dulu Nah Contohnya Seperti ini Setelah Kita Lakukan Pengecekan Tanaman Kita Kalau Warnanya Merah Sahabat Akarnya Itu Jangan Dulu Lakukan Penyeprayan Karena Itu Berbahaya Sekali Untuk Tanaman Padi Kita Disebabkan Terkena Asam Tetapi Dari Itu Kita Campurkan Memakai Nitrobakteri Itu Karena Nitrobakteri Itu PH Itu Normal Sahabat PH Normal Dan Insyaallah Tidak Terkena Asam Asaman Nah Itu Dia Sahabat Semoga Bermanfaat Silahkan Sahabat Praktikin Di tempat Sahabat Masing-masing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hyvä An 電 B ting A B〔 B〔 B H B H B 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